Satu unit mobil pickup milik Siswanto, warga Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun terbakar di Jalan Lintas Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, usai mengisi bahan bakar minyak pada minggu sore. Akibatnya, semua bagian mobil hangus terbakar. Mobil pickup pengangkut peralatan sumur bor bernasib naas. Mobil yang digunakan untuk mengangkut alat sumur bor ini terbakar saat mobil tengah dikendarai oleh sopir. Api tiba-tiba membesar dan membakar bagian depan mobil. Dugaan terbakarnya mobil pickup ini akibat konslet pada kabel pengapian dan adanya sisa tetesan minyak kemudian membakar mobil pickup tersebut. Sebelumnya, mobil pickup ini mengisi BBM eceran di pinggir jalan yang diduga oplosan. Kemudian tidak jauh dari lokasi pengisian BBM, mobil pickup tersebut mengeluarkan percikan api, sehingga menyambar ke tangki mobil dan membuat mobil terbakar. Mobil yang ada di mobilnya. Mobil yang ada di mobil. Ada adik yang bawa nih, Bang. Ada adik yang bawa. Ada adik yang bawa. Sudah kembar di mana, Bang? Di Bungklappo. Bungklappo, Bang. Pasisi di Tanjur Rambai di situ, jangan nangis-nangis, kebakar. Bungklappo. Itu laku langsung ke Siko. Di Suwanto. Alamat mana? Pasar Lawan. Pasar Lawan. Berarti berapa? Berarti 1. Ini kerugiannya kira-kira berapa ini, Bang? Berapa juta nih, Bang? Kira-kira, Bang? Kerugiannya kira-kira ya. Terima kasih 12-an lah. 15 jutaan ya, Bang? Untuk perbaikan tuh, Bang? Perbaik juga, ya. Setelah terbakar, tim Damkar langsung menuju lokasi dan melakukan pemadaman api. Api berhasil dikuasai dengan menggunakan apar atau alat pemadam api. Akibat kecelakaan tersebut, Jalan Lintas Sarolangun Singkut mengalami kemacetan. Beruntung dalam insiden tersebut tidak memakan korban jiwa. Hanya saja kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Selamat Ria di Cek TV melaporkan.